Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua di rumah Kali ini aku akan membuat bolu kukus karakter Nah bagaimana cara pembuatan Dan tipsnya Simak terus videonya Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe Karena subscribe itu gratis Disini untuk bahan-bahannya Sudah aku tulis lengkap Jika nanti kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi Disana akan aku tulis kembali Nah ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan Semuanya sudah aku tulis ya di video sebelumnya Siapkan juga nanti pewarna makanan Sesuai dengan selera untuk warnanya Mixer jadi satu Emulsivir atau SP Bisa juga diganti dengan ovalet Telur Juga gula pasir Serta vanili ekstrak Kalau kalian tidak punya vanili ekstrak Boleh diganti dengan vanili bubuk ya Lalu mixer Kurang lebih antara 5 menit Hingga putih, kental dan berjejak Seperti ini Selanjutnya Masukkan susu bubuk Juga tepung terigu Serta susu UHT Lalu mixer dengan menggunakan kecepatan medium Hingga tercampur rata semua Lalu Ambil kurang lebih 2 sendok makan adonan putih Berikan pewarna makanan Disini aku menggunakan 4 pewarna makanan Ada coklat, kuning, merah, serta hijau Setelah itu Masukkan ke plastik bayi bengbek Seperti ini Lakukan ke semua warna Hingga selesai Nah untuk pemilihan warnanya ini Sesuaikan dengan selera kalian ya Dan juga kenapa disini Jika ada yang bertanya Tidak menggunakan baking powder Karena akan aku kukus Nanti kalau menggunakan baking powder itu Takutnya Bolunya akan Amrekah Jadi aku tidak menggunakan baking powder Tapi aku menggunakan SP Atau Pelembut ya Dan juga nanti gunakan apinya Yang sedang cenderung kecil Supaya Bolunya nanti tidak bergelombang Nah kalau sudah Lalu Tuang adonan Ke Adonan putih Ke cetakan muffin Seperti ini Nah ini untuk yang Adonan pertama ya Yang aku kukus pertama Ini akan aku Berikan motif Atau karakter orang Lalu diatasnya Lalu diatasnya Aku semprotkan Yang berwarna Kuning agak krem Kuning lah ya Setelah warna kuning Disemprotkan Semprotkan juga Untuk yang berwarna coklat Jadi untuk membuat Karakternya ini Sesuaikan dengan selera ya Jadi disini aku Untuk adonan yang Akan aku kukus pertama ini Aku Buat karakter orang Dan nanti untuk yang kedua Akan aku buat karakter Seperti buah Dan Lain-lainnya Nanti disimak saja Untuk videonya Nah ini Kalau sudah selesai Membuat Karakternya Langsung dikukus ya Jangan menunggu Semuanya selesai Dibuat karakter Karena kalau Menunggu terlalu lama Nanti takutnya Adonannya Akan Tidak sempurna Saat dikukus Hasilnya Jadi ini akan langsung Aku kukus Setelah selesai Membentuk karakternya Nah ini untuk Karakter yang pertama Akan aku kukus Terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Dengan menggunakan Api sedang Cenderung kecil Dan tutupnya Berikan Serbet ya Supaya uap Panasnya itu Tidak langsung Menetes ke Bolu Setelah 10 menit Terlalu akan Aku angkat Dan Akan Aku dinginkan Seperti ini Jadi bentuknya Kalau karakter orang ya Agak serem memang Dan sekarang Aku akan membuat Karakter yang lainnya Ini hasil Pengukusan Untuk Karakter yang pertama Sekarang Aku akan membuat Karakter Untuk yang kedua Ini Sisa tadi Kurang lebih Ada 5 ya Nah ini Ikuti saja Seperti apa Untuk Bentuk Pembuatan karakternya Dan juga Pemilihan warnanya Sesuaikan dengan Selera masing-masing Ini akan Aku bentuk Angry Bird ya Tapi Angry Birdnya Kurang sempurna Jadi mohon Dimaklumi saja Karena aku memang Orangnya Tidak telaten Untuk membuat Kreasi-kreasi Dari Tangan Gitu ya Nah Nah Untuk perpaduan Warnanya Itu Silahkan Kombinasikan Sendiri Sebenarnya Ini Bagusnya Pakai Warna Hitam Untuk Alis Mata Karena Aku Kebetulan Tidak ada Warna Hitam Jadi Aku Kasih Warna Coklat Tapi Coklatnya Ini Juga Kurang Gelap Tapi Tidak Apalah Yang penting Kalian Nanti Tau Cara Membentuknya Untuk Membuat Menjadi Angry Bird Seperti Ini Nanti Praktikan Sendiri Dan Kombinasikan Sendiri Untuk Warnanya Nah Untuk Yang Kedua Ini Akan Aku Bentuk Menjadi Buah Strawberry Pertama Akan Aku Kasih Pewarna Hijau Dulu Jadi Seperti Ini Ikuti Saja Untuk Langkah Langkah Jadi Untuk Satu Resep Tadi Menjadi Kurang Lebih 10 Ya 10 Cup Nah Seperti Ini Untuk Yang Strawberry Ini Simple Pembentukannya Ikuti Saja Untuk Step Step Seperti Yang Aku Contohkan Selanjutnya Akan Aku Bentuk Menyerupai Apa Ya Jeruk Jadi Ini Adonan Putih Yang Aku Semprotkan Menjadi Garis Di Tengah Dan Dibentuk Aja Seperti Ini Kalau Kalian Bisa Membentuk Yang Lebih Cantik Bentuk Saja Sesuai Dengan Selera Kalian Lalu Yang Ke Empat Keselanjutnya Cuman Aku Akan Buat Garis Garis Seperti Ini Saja Memang Lebih Lucu Kalau Berbentuk Seperti Ini Daripada Dibentuk Orang Karena Terkesan Kalau Bentuk Orang Itu Agak Sedikit Serem Jadi Ini Aku Bentuk Bentuk Seperti Ini Aja Supaya Lebih Menarik Dan Untuk Sisanya Karena Pencampuran Warna Ya Jadi Akan Aku Buat Warna Macam Macam Saja Jadi Silahkan Aja Sesuai Dengan Selera Kalian Mau Pembentukannya Mau Seperti Apa Lalu Setelah Itu Dikukus Kembali Selama 10 Menit Sama Seperti Tadi Nah Lalu Kukus Selama Kurang Lebih 10 Menit Dengan Menggunakan Api Sedang Cenderung Kecil Sama Seperti Tadi Untuk Prosesnya Ini Hasil Pengukusan Untuk Adonan Yang Kedua Atau Yang Terakhir Jadi Lebih Lucu Ya Hasilnya Berbentuk Karakter Hewan Dan Juga Buah Buahan Nah Ini Tinggal Empat Ya Karena Yang Satu Sudah Diambil Anakku Saran Aku Kalian Buat Saja Menjadi Karakter Karakter Yang Rucu Seperti Ini Daripada Dibuat Karakter Orang Itu Malah Kesannya Akan Terlihat Seram Nah Selamat Mencoba Untuk Sahabatku Semua Di Rumah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Kembali Di Resep Aku Yang Akan Datang Bye 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 Bye